Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita dalam keadaan sehat ya. Kali ini saya akan membagikan kisah sahabat Nabi SAW. Jangan lupa ikuti halaman kita ya. Abu Said bin Said al-Adawi radiyallahu anhu merupakan kelompok sahabat yang memeluk Islam pada masa-masa awal. Sehingga ia termasuk dalam kelompok as-sabi kunal awalun. Ia memeluk Islam bersama istrinya, Fatimah binti Hatab, adik dari Umar bin Hatab. Sejak masa remajanya di masa jahiliah, ia tidak pernah mengikuti perbuatan-perbuatan yang umumnya dilakukan oleh kaum kuraisi, seperti menyembah berhala, bermain judi, minum minuman keras. Main wanita dan perbuatan nista lainnya, sikap dan pandangan hidupnya ini ternyata diwarisi dari ayahnya, Zaid bin Amru bin Naufal. Sejak lama Zaid bin Amru telah meyakini kebenaran agama Ibrahim. Tetapi tidak mengikuti agama Yahudi dan Nasrani yang menurutnya telah jauh menimpang dari agama Ibrahim. Ia tidak segan mencelah cara-cara peribadatan dan perbuatan jahiliah dari kaum kuraisi tanpa rasa takut sedikitpun. Ia pernah bersandar di dinding kabah ketika kaum kuraisi sedang melakukan ritual-ritual penyembahannya, dan ia berkata, Wahai kaum kuraisi, apakah tidak ada di antara kalian yang menganut agama Ibrahim selain aku? Zaid bin Amru juga sangat aktif menentang kebiasaan kaum kuraisi mengubur hidup-hidup anak perempuannya. Karena dianggap sebagai aib, seperti yang pernah dilakukan Umar bin Hatab di masa jahiliahnya. Ia selalu menawarkan diri untuk mengasuh anak perempuan tersebut. Ia juga selalu menolak memakan daging sembelihan yang tidak disebutkan nama Allah saat penyembelihannya, dan juga penyembelihan untuk berhala-berhala. Seakan-akan ia memperoleh ilham, ia pernah berkata kepada sahabat dan kerabatnya, Aku sedang menunggu seorang nabi dari keturunan Ismail, hanya saja, rasanya aku tidak akan sempat melihatnya. Tetapi saya beriman kepadanya dan meyakini kebenarannya. Zaid bin Amru sempat bertemu dan bergaul dengan nabi Muhammad SAW sebelum beliau dikukuhkan sebagai nabi dan rasul. Sosok pemuda ini, yakni, nabi Muhammad SAW, sangat mengagumkan bagi dirinya, disamping ahlaknya yang mulia. Pemuda ini juga mempunyai pandangan yang sama dengan dirinya tentang kebiasaan dan ritual jahiliah kaum Quraishi. Tetapi Zaid meninggal ketika kaum Quraishi sedang memperbaiki kabah, yakni, ketika nabi Solalohu alaihi wasalam berusia 35 tahun. Dengan didikan seperti itulah Zaid bin Zaid tumbuh dewasa, maka tak heran ketika nabi Solalohu alaihi wasalam menyampaikan risalahnya. Ia dan istrinya langsung menyambut seruan beliau. Tak ada ketakutan dan kekhawatiran walau saat itu kaum Quraishi melancarkan siksaan yang tak terberikan kepada para pemeluk Islam. Termasuk Umar bin Hatab, kakak iparnya sendiri yang merupakan jagoan duel di pasar ukas. Hanya saja ia masih menyembunyikan keislamannya dan istrinya. Sampai suatu ketika Umar yang bertemperamen keras itu mengetahuinya juga. Ketika itu Zaid dan istrinya sedang mendapatkan pengajaran Al-Quran dari sahabat Habab bin Arads, tiba-tiba terdengar ketukan, atau mungkin lebih tepat gedoran di pintu rumahnya. Ketika ditanyakan siapa yang mengetuk tersebut, terdengar jawaban yang garang, Umar. Suasana khusyuh dalam pengajaran Al-Quran tersebut menjadi kacau. Habab segera bersembunyi sambil terus berdoa memohon pertolongan Allah untuk mereka. Zaid dan istrinya menuju pintu sambil menyembunyikan lembaran-lembaran musaf di balik bajunya. Begitu pintu dibuka oleh Zaid, Umar melontarkan pernyataan keras dengan sorok mata menakutkan, Benarkan desas-desus yang ku dengar, bahwa kalian telah murtad? Sebelum kejadian itu, sebenarnya Umar telah membulatkan tekat untuk membunuh Nabi S.A.W. S.A.W. kemarahannya telah memuncak karena kaum Quraishi jadi terpecah belah, mengalami kekacauan dan kegelisahan. Penyebab kesemuanya itu adalah dakwah Islamiyah yang disampaikan Nabi. Dalam pemikiran Umar, jika ia menyingkirkan membunuh beliau, tentulah kaum Quraishi kembali tenang seperti semula. Tetapi di tengah perjalanan, ia bertemu dengan Nuwaim bin Abdullah yang memberitahukan kalau adiknya, Fatimah dan suaminya telah memeluk Islam. Nuwaim menyarankan agar ia mengurus kerabatnya sendiri saja, sebelum mencampuri urusan orang lain. Karena itu, tak heran jika kemarahan Umar itu tertumpah kepada keluarga adiknya ini. Sebenarnya Said melihat bahaya yang tampak dari sorot mata Umar. Tetapi keimanan yang telah merasuk seolah memberikan tambahan kekuatan yang terkira. Bukannya menolak tuduhan, ia justru berkata, Wahai Umar, bagaimana pendapat Anda jika kebenaran itu ternyata berada di pihak mereka? Mendengar jawaban itu, Umar langsung menerkam Said, memutar kepalanya kemudian membantingnya ke tanah. Setelah itu Umar menduduki dada Said. Sepertinya Umar ingin memberikan pukulan pamungkas untuk Said, seperti kalau ia mengakhiri perlawanan musuhnya ketika sedang berduel di pasar ukas. Fatimah mendekat untuk membelas suaminya, tetapi ia mendapat tinju keras Umar di wajahnya sehingga terjatuh dan darah mengalir dari bibirnya. Keadaan Said sangat kritis. Ia bukan lawan duel sebanding dengan Umar, dan ia hanya bisa pasrah jika Umar akan menghabisinya. Tetapi tiba-tiba terdengar pekikan keras istrinya, Fatimah. Bukan ketakutan, tetapi pekikan perlawanan dan permusuhan dengan penuh keberanian. Hai musuh Allah, kamu berani memukul saya karena saya beriman kepada Allah. Hai Umar, perbuatlah yang kamu suka. Karena saya akan tetap bersaksi bahwa tiada Tuhan melainkan Allah, dan bahwa Muhammad adalah Rasulullah. Umar tersentak bagai di sengat listrik. Pekikan itu seakan menembus ulu hatinya terkejut dan heran. Umar bin Hatab seakan tak percaya, wanita lemah ini yang tidak lain adiknya sendiri berani menentangnya. Tetapi justru dari keheranan dan ketidakpercayaannya ini, amarahnya menjadi reda, dan kemudian menjadi titik balik ia memperoleh hidayah dan akhirnya memeluk Islam. Sebagaimana sahabat-sahabat yang memeluk Islam pada masa awal, Said bin Said merupakan sosok yang banyak menghabiskan waktunya untuk beribadah, seorang alim yang sangat zuhud. Hampir tidak pernah tertinggal dalam berbagai pertempuran dalam menegakkan panji-panji keimanan. Ia tidak mengikuti perang badar. Karena saat itu ia ditugaskan Nabi SAW untuk tugas mata-mata kesyam bersama Talah bin Ubaidillah. Tetapi beliau menetapkannya sebagai ahlul badar dan memberikan bagian ganimah dari perang badar, walau secara fisik tidak terjun dalam pertempuran tersebut. Ada tujuh sahabat lainnya seperti Said, tidak mengikuti perang badar, tetapi Nabi SAW menetapkannya sebagai ahlul badar. Said juga termasuk dalam kelompok sepuluh sahabat yang dijamin oleh Nabi SAW akan masuk surga dalam masa hidupnya. Sembilan sahabat lainnya adalah Empat sahabat Hulafaur Rashidin, Abdurrahman bin Auf, Sad bin Abi Waqas, Zubair bin Awam, Talah bin Ubaidillah dan Abu Ubaidah Bijarah Radiyallahu Anhu Said sempat mengalami masa kejayaan Islam, di mana wilayah makin meluas dan makin banyak lowongan jabatan. Sesungguhnyalah ia pantas memangku salah satu dari jabatan-jabatan tersebut, tetapi ia memilih untuk menghindarinya. Bahkan dalam banyak pertempuran yang diterjuninya, ia lebih memilih menjadi prajurit biasa. Dalam suatu pasukan besar yang dipimpin oleh Sad bin Abi Waqas, setelah menaklukan Damaskus, Sad menetapkan dirinya sebagai wali negeri gubernur di sana. Tetapi Said bin Said meminta dengan sangat kepada komandannya itu untuk memilih orang lain memegang jabatan tersebut, dan mengizinkannya untuk menjadi prajurit biasa di bawah kepemimpinannya. Ia ingin terus berjuang menegakkan kalimat Allah dan panji-panji kebenaran, suatu keadaan yang tidak bisa dilakukannya jika ia memegang jabatan wali negeri. Seperti halnya jabatan yang dihindarinya. Begitu juga dengan harta dan kemewahan dunia. Tetapi sejak masa Halifah Umar, harta kekayaan datang melimpah ruah memenuhi baitul mal, perbendaharaan Islam, sehingga mau tidak mau. Sahabat-sahabat masa awal seperti Said bin Said akan memperoleh bagian juga. Bahkan Halifah Umar memberikan jatah, bagian, lebih banyak daripada bagian sahabat yang memeluk Islam belakangan. Yaitu setelah terjadinya fatul makah. Namun, setiap kali ia memperoleh pembagian harta atau uang, segera saja ia menyedekahkannya lagi, kecuali sekedarnya saja. Namun dengan cara hidupnya yang zuhud itu, masih juga ada orang yang memfitnah dirinya bersikap duniawiah. Peristiwa itu terjadi pada masa pemerintahan Muawiyah. Ketika ia telah menghabiskan sisa hidupnya hanya untuk beribadah di Madinah, seorang wanita bernama Arwa binti Aus menuduh Said telah merampas tanah miliknya. Pada mulanya Said tidak mau terlalu peduli atau melayani tuduhan tersebut, ia hanya membantah sekedarnya dan menasehati wanita itu untuk tidak membuat kedustaan. Tetapi wanita itu tetap saja dengan tuduhannya, bahkan ia melaporkan kepada Gubernur Madinah. Marwan bin Hakam, Gubernur Madinah yang masih paman dari Muawiyah, atas laporan Arwa bin Aus itu memanggil Said untuk mempertanggungjawabkan tindakannya. Setelah menghadap, Said membantah tuduhan itu, ia berkata, Apakah mungkin aku menzalimi wanita ini, yakni merampas tanahnya, sedangkan aku mendengar sendiri Rasulullah SAW bersabda. Barang siapa yang menzalimi seseorang dengan sejengkal tanah, maka Allah akan melilitnya dengan tujuh lingkaran bumi pada hari kiamat kelak. Said memang meriwayatkan beberapa hadit Nabi SAW, alaihi wasalam, termasuk hadit yang dijadikan hujahnya itu. Ada hadit senada lainnya yang juga diriwayatkannya, yakni, barang siapa yang berbuat zalim terhadap sejengkal tanah. Maka akan dikalungkan kepadanya tujuh lapis bumi, dan barang siapa yang terbunuh karena membelah hartanya, maka ia mati syahid. Kemudian Syed berbalik menghadap Qiblat dan berdoa, Ya Allah, apabila dia, wanita itu, sengaja membuat-buat kebohongan ini, janganlah engkau mematikan dirinya kecuali setelah ia menjadi buta. Dan hendaklah engkau jadikan sumurnya sebagai kuburannya. Beberapa waktu kemudian arwah binti Aus menjadi buta. Dan dalam keadaan seperti itu ia terjatuh ke dalam sumur miliknya sendiri dan mati di dalamnya. Sebenarnya saat itu Syed berdoa tidak terlalu keras, tetapi beberapa orang sempat mendengarnya. Mereka segera saja mengetahui kalau Syed bin Syed dalam kebenaran, dan doanya makbul. Namanya dan kebaikannya jadi semakin dikenal, dan ia banyak didatangi orang untuk minta didoakan. Seperti halnya jabatan dan harta kekayaan, keterkenalan, popularitas, juga tidak disukai oleh Syed bin Syed ini. Walaupun ia sebagai sahabat as-sabi kunal awalin, selalu berjuang dan berjihad di jalan Allah setiap kali ada kesempatan, dan menghabiskan waktu dengan ibadah ketika sedang menggantungkan pedang. Bahkan telah dijamin masuk surga oleh Rasulullah SAW ketika masih hidup bersama, hanya sembilan sahabat lainnya. Tetapi ia tidak terlalu menonjol dan terkenal dibanding sahabat-sahabat lainnya yang memeluk Islam belakangan, seperti misalnya Khalid bin Walid, Amr bin Esh, Salman al-Farisi, dan lain-lainnya. Hal ini terjadi karena ia memang lebih suka menyembunyikan diri, lebih asyik menyendiri dalam ibadah bersama Allah, walau secara lahiriah ia berada di antara banyak sahabat lainnya. Setelah peristiwa dengan arwah bin Aus dan banyak orang yang mendatangi dirinya, Said merasa tidak nyaman. Apalagi kehidupan kaum muslimin saat itu, walau tinggal di Madinah. Tetapi makin banyak saja yang mengagung-agungkan kemewahan dunia. Jejak kehidupan Nabi SAW dan para sahabat masa awal, baik dari kalangan Muhajirin ataupun Ansar, yang selalu sederhana dan suhut terhadap dunia sedikit demi sedikit mulai memudar. Karena itu Said pindah ke daerah pedalaman, yakni di Akik, dan ia wafat di sana pada tahun 50 atau 51 Hijriah. Tetapi jenazahnya dibawa pulang ke Madinah oleh Sad bin Abi Waqas dan Abdullah bin Umar, keponakannya sendiri, kemudian dimakamkan di Baki. Di antara beberapa sahabat Rasulullah SAW lainnya, kisah sahabat Nabi.